Intro Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Selamat pagi Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini Pastinya lebih baik Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan-kesempatan Untuk beraktifitas, melakukan kegiatan kita bersama-sama dengan keluarga Karena itu dia layak terima ucapan syukur dari setiap kita yang ada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dalam morning class hari ini Saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan Dan biarlah firman Tuhan, kebenaran yang saya bagikan pada pagi hari ini Dapat menguatkan, menegukan kembali iman Saudara Dalam menjalani kehidupan kekrisianan kita Setiap kita memiliki sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup kita Pastinya kita semua perlu Pastinya kita semua punya hal itu Dan prioritas itu bisa saja mengubah jadwal-jadwal atau rencana-rencana kita Prioritas itu bisa saja berhubungan dengan passion kita Dengan kerinduan kita Dan kadang prioritas itu membutuhkan yang namanya pengorbanan Pengorbanan di dalamnya Dan kita memperjuangkan itu Apa yang perlu didahulukan dalam hidup Saudara Bapak Ibu? Apa yang perlu didahulukan dalam hidup kita? Seharusnya sebagai seorang Kristen Tuhan harus didahulukan Tuhan harus menjadi yang pertama dalam setiap hal kehidupan Saudara Sayangnya Bagi kebanyakan orang Kristen Tuhan memiliki tempat yang sangat kecil Di dalam setiap aspek kehidupan mereka Dia berada di level-level terendah dalam skala prioritas mereka Mereka merasa seolah-olah Mereka membantu Tuhan dengan pergi ke gereja satu jam seminggu Atau dua jam atau tiga jam dalam seminggu Orang lain mungkin menghadiri gereja secara teratur Tetapi bertindak berbeda Sangat berbeda di luar sana Bahkan mereka yang setia ke gereja Jarang memberikan yang namanya persepuluhan Atau 10% dari pendapatan mereka Atau membaca dan merenungkan Alkitab itu setiap harinya Pekerjaan Karir Rekreasi Istirahat Family Sering lebih utama dari Tuhan Seharusnya tidak demikian Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu God should be the first in your life Tuhan harus menjadi yang pertama dalam hidupmu Dalam hidup kita Jika kita mencari Tuhan terlebih dahulu Dia akan mengurus Dia akan menjaga semua bidang lain Setiap aspek dalam hidup kita Bapak ibu saudara Yang terkasih Prioritas pertama dari seorang anak Tuhan Harus memastikan bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidupnya Tuhan must be the first Pasti tidak mudah Pasti tidak mudah Betul Karena keduniawian Kedagingan Dan Iblis itu akan bersekongkol Bekerjasama Untuk membuat Tuhan Tetap berada di level terendah Dalam daftar prioritas kita Namun saya perjelas sedikit Bukan maksud Maksud Alkitab bahwa Oh Saya harus mengatakan bahwa Tuhan Adalah yang pertama dalam setiap aspek kehidupan kita Dalam setiap aspek kehidupan saya Tidak Bukan hanya sekedar Mengatakan bahwa Tuhan Adalah yang pertama dalam hidup kita Tetapi We must live We must live With God first We must live with God first We must live with God first Kita hidup Kita harus tinggal Dengan Tuhan Pertama Menjadikan Tuhan pertama Bukan hanya sekedar mengatakan Tetapi kita harus tinggal Atau hidup Di dalamnya Kita mencari kerajaannya Dan mengutamakan dia Yang melebihi Keputusan Dan perbuatan kita Cinta itu kepada Tuhan Dibuktikan dengan yang namanya Tindakan saudara Dibuktikan dengan yang namanya Tindakan Bagaimana kita Mendahulukan Tuhan Dan seperti apa Kehidupan Mendahulukan Tuhan itu Saudara Saya akan memberikan Beberapa Poin Penting Bagaimana caranya Kita mendahulukan Tuhan Yang pertama Berikan Tuhan Jam pertama Setiap hari Di saat Saudara Akan memulai Hari yang baru The first hour Give to God Masmur 63 Dua katakan Ya Allah Engkau lah Allah ku Aku mencari Engkau Jiwaku Haus Kepadamu Tubuhku Rindu Kepadamu Seperti tanah Yang kering Dan tandus Tiada berair Masmur berkata Lebih jelasnya Dalam bahasa Inggris Katakan Early will I seek D Artinya Lebih awal Aku mencari Dia Artinya Sebelum Segala sesuatu Saya lakukan Aktivitas Saya lakukan Aku mencari Dia Jiwaku Haus Kepada Tuhan Dan Yesus Sendiri Mencontohkan Dalam Masku Markus 1 ayat 35 Katakan Pagi-pagi Benar Waktu hari Masih gelap Ia bangun Dan pergi Keluar Ia pergi Ke tempat Yang sunyi Untuk apa Hanya untuk Berdoa Memberikan Waktu Dengan Tuhan Dalam doa Membaca Dan merenungkan Firmanya Adalah sesuatu Yang sangat penting Untuk Kerohanian Kita Kedewasaan Rohani Kita Bapak Ibu Saudara Sebagai Orang Kristen Selama Waktu Ini Kita Memusatkan Pikiran Kita Hati Jiwa Kita Hanya Tentang Tuhan Maka Batin Kita Akan Diperbarui Setiap Saat Setiap Harinya Dan Kasih Karunia Akan Diberikan Untuk Hari-hari Yang akan Datang Terima Saya Hari Hari Tiba Kita Hanya Karena Sudah Kelelahan Dengan Setiap Masalah Yang Ada Kita Cuma Datang Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Habis itu Tidur Hanya Untuk Pemulihan Datang Kepada Tuhan Hanya Untuk Pembaruan Datang Kepada Tuhan Saya Mau Katakan Bahwa Ini Tidak Salah Bapak Ibu Saudara Ini Tidak Salah Tetapi Betapa Jauh Lebih Baik Hari 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 Yang Kita Lalui Jika Kita Memulai Hari Dengan Tuhan Lebih Dahulu So Berikan Tuhan Jam Pertama Saudara Setiap Hari Amin Yang Kedua Adalah Berikan Tuhan Hari Pertamamu Dalam Seminggu The First Day In A Week Give To God Dalam Wahyu 1 S10 Katakan Pada Hari Tuhan Pada Harinya Tuhan Aku Dikuasai Lord Ro Dan Aku Mendengar Dari Belakang Suatu Suara Yang Nyaring Seperti Bunyi Sarkakala Dalam Bahasa Inggris Katakan I Was In The Spirit Of The Lord Day Di Harinya Tuhan 1 Korintus 16 Dikatakan Pada Hari Pertama Dari Tiap Tiap Minggu Hendak Kamu Masih Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Peroleh Menyisikan Sesuatu Ibrani 10 25 Katakan Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Yang Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Tetapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giak Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Hari Minggu Ditetapkan Sebagai Harinya Orang Kristen Harinya Tuhan Karena Beberapa Alasan Sehingga Bapak Ibu Saudara Ini Bukan Menjadi Hari Istirahat Bagi Kita Atau Rekreasi Bagi Pribadi Kita Sebagai Orang Kristen Seharusnya Dan Hari Ini Menjadi Hari Yang Miliknya Tuhan Kita Beribadah Pada Hari Kebangkitannya Untuk Memulai Suatu Minggu Satu Minggu Kedepan Dengan Tuhan Dan Menjalani Sisa Minggu Itu Dengan Kuasanya Jika Kita Melewatkan Waktu Untuk Datang Ke Gereja Dan Pelayanan Pada Hari Minggu Satu Minggu Kita Akan Mengalami Banyak Masalah Itu Saya Rasakan Sendiri Saya Merekomendasi Bapak Ibu Saudara Untuk Menghadiri Gereja Itu Setidaknya Tiga Kali Dalam Seminggu Bapak Ibu Saudara Saya Tahu Pasti Sulit Karena Kita Sibuk Dengan Pekerjaan Kita Tapi Kita Hidup Di Jaman Saat Banyak Gereja Tidak Mengadakan Kebaktian Kalau Melihat Di Jaman Perjanjian Baru Orang Orang Membangun Kehidupan Mereka Di Sekitar Gereja Selama Liribuan Tahun Saya Tahu Di Jaman Alkitab Mereka Tidak Pergi Tiga Kali Seminggu Mereka Tidak Pergi Tiga Kali Seminggu Saja Tetapi Dikatakan Bahwa Mereka Berkumpul Setiap Hari Kalau Kita Baca Dalam Kisah Pasal 2 Ayat 46 Dikatakan Tiap Hari Dimana Dibait Allah Mereka Memecahkan Roti Disitu Artinya Mereka Makan Bersama Disitu Di rumah Masih-masih Secara Bergiliran Makan Bersama Sama Dengan Gembira Dan Dengan Tolus Hati Setiap Kegiatan Acara Atau Apapun Itu Yang Ditawarkan Pada Hari Minggu Adalah Cara Iblis Dunia Untuk Menjauhkan Kita Dari Firman Tuhan Untuk Menjauhkan Kita Dari Tuhan Bangun Hidup Kita Di Sekitar Keluarga Tuhan Beri Tuhan Hari Pertamamu Dalam Seminggu Yang Ketiga Berikan Tuhan Pertimbangan Pertama Dalam Setiap Keputusan Kita Dan Setiap Keputusan Yang Mau Kita Ambil Carilah Arahan Tuhan Minta Nasihat Dari Para Hamba Hamba Tuhan Berdoa Tentang Keputusan Saudara Dengan Merendahkan Diri Dan Tanya Kepada Tuhan Apa Yang Dia Ingin Kita Lakukan Apa Yang Dia Ingin Saudara Lakukan Berhenti Membuat Keputusan Tanpa Memikirkan Tuhan Itu Adalah Kesembungan Dan Membanggakan Diri Berhentilah Mencoba Memikirkan Semuanya Sendiri Bapak Ibu Percayalah Tuhan Percayakan Semuanya Di Tangan Tuhan Dia Ada Dalam Hidup Kita Untuk Tinggal Dan Mengarahkan Hidup Kita Lebih Dari Yang Kita Bayangkan Bapak Ibu Saudara Masmur 37 23 Katakan Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang Yang Hidup Berkenan Kepadanya Artinya Apa Ketika Kita Hidup Berkenan Kepadanya Hidup Kita Ditetapkan Setiap Langkah-langkah Kita Yang Keempat Ini Sudah Sering Kita Dengar Bahkan Bapak Gembala Pengkot Sudah Sering Menyampaikan Ini Tapi Saya Rasa Ini Perlu Ini Bagian Dalam Poin Bagaimana Mendahulukan Tuhan Yang Keempat Adalah Berikan Tuhan Porsi Pertama Dari Pendapatan Saudara Saya Cuma Mengingatkan Saja Persepuluhan Ada Di Dalam Alkitab Di Dalam Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Baru Yesus Berkata Juga Ini Harus Dilakukan Kita Harus Melakukannya Yang Saya Mau Katakan Adalah Pendeta Bukan Ada Kolektor Yang Haus Akan Uang Saudara Yang Ingin Mengambil Uang Saudara Tapi Yang Saya Mau Katakan Bahwa Berhentilah Mencoba Mencari Alasan Mengapa Uang Atau Harta Saudara Adalah Milik Saudara Yang Sebenarnya Inti Dari Giving Porsi Pertama Dari Pendapatan Saudara Adalah Giving Is The Test Giving Is A Test Artinya Memberi Adalah Ujian Memberi Adalah Ujian Tuhan Tidak Membutuhkan Uang Kita Tuhan Tidak Perlu Harta Kita Tidak Perlu Uang Kita Apa Yang Sebenarnya Dia Nyinginkan Adalah Hati Kita Hati Kita Terpaut Pada Uang Itu Jadi Yang Tuhan Ingin Kan Adalah Hati Kita Apakah Kita Mencintai Tuhan Lebih Dari Uang Apakah Kita Mencintai Tuhan Lebih Dari Barang Apakah Kita Mencintai Tuhan Lebih Dari Harta Kita Jawabannya Adalah Perpuluhan Saudara Perpuluhan Saudara Perpuluhan Saudara Jadi Jujurlah Dengan Keuangan Saudara Jujurlah Dengan Harta Saudara Bangka Tuhan Juga Jujur Dengan Berkat Saudara Amin Saya tidak akan Memperpanjang Lagi Membahas Ini Yang Kelima And For The Last Give God The First Place In Your Heart Berikan Tuhan Tempat Pertama Di Hati Saudara Ini Yang Paling Penting Berikan Tuhan Tempat Pertama Di Hati Saudara Dalam Amsal 23-26 Dikatakan Hai Anakku Hai Anakku Berikanlah Hatimu Kepadaku Biarlah Matamu Senang Dengan Jalan Jalanku Ini Adalah Ukuran Yang Paling Murni Dari Tempat Tuhan Dalam Hidup Kita Apakah Saudara Hidup Dalam Penyerahan Diri Yang Bahagia Kepada Tuhan Mau Kita Pergi Kemanapun Dan Melakukan Apapun Yang Dia Mau Dari Kita Apakah Dia Mendapatkan Tempat Pertama Dalam Setiap Bidang Aspek Kehidupan Kita Terlalu Banyak Yang Memberi Tempat Pertama Pada Pekerjaan Pada Keluarga Pada Teman Tujuan Kesenangan Olahraga Hobi Mimpi Dan Sebagainya Yang Sebenarnya Kita Sedang Merampok Diri Kita Dari Tujuan Sebenarnya Hidup Yang Paling Memuaskan Hidup Untuk Tuhan Betapa Diberkatinya Hidup Ketika Pikiran Pertama Pagi Kita Dan Pikiran Terakhir Malam Kita Adalah Merenukan Firman Tuhan Dan Berkomunikasi Dengan Dia Hati Kita Adalah Kerajaan Dan Dia Adalah Rajanya Setiap Hal Yang Dia Minta Dari Kita Adalah Hak Istimewa Yang Dihormati Dan Bukan Perintah Yang Tidak Disukai Ketika Dia Mendapat Tempat Pertama Di Hati Kita Di Hati Saudara Tidak Ada Hal Lain Dalam Daftar Ini Yang Akan Menjadi Masalah Berikan Tuhan Tempat Pertama Give Your God The First Place In Your Heart Di Dalam Hatimu Mungkin Tuhan Adalah Yang Pertama Dalam Hidup Saudara Anda Saudara Pada Suatu Saat Nanti Tapi Bukanlah Hal Yang Benar Saya Mau Katakan Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Benar Nantilah Tuhan Jadi Yang Pertama Mungkin Suatu Saat Nanti Kita Telah Menempatkan Sesuatu Atau Orang Lain Di Atas Tata Hati Saudara Prioritas Lain Meraya Masuk Prioritas Prioritas Lain Sehingga Meraya Masuk Sehingga Tipu Daya Dosa Menggoda Saudara Kesombongan Memenuhi Hati Saudara Kita Akan Terjebak Dalam Belenggu Beban Berat Karena Anak Tuhan Tidak Pernah Bisa Berbahagia Ketika Pemberontak Memberontak Kepada Bapaknya Dan Kita Bisa Mengubahnya Hari ini Bapak Saudara Hari ini Kita Bisa Ubah Itu Bertobak Dari Dosa Ini Dan Jadikan Tuhan Sebagai Yang Pertama Dalam Hidup Saudara Hari Demi Hari Ini Tidak Mugrah Dengan Beberapa Poin Ini Tapi Mari Kita Lakukan Kita Kerjakan Saya Juga Belajar Saya Belajar Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Dalam Hidup Hidup Saya Belajar Untuk Mengertemalkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Saya Dan Saya Harapkan Ini Juga Dapat Memberkati Mengingatkan Kembali Bapak Ibu Saudara Dimana Puan Saudara Ini Atas Pertemuan Hari Ini Bapak Terima kasih Untuk Morning Class Hari Ini Dan Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Kami Menjadikan Engkau Yang Pertama Dan Terutama Dari Setiap Aspek Kehidupan Kami Tuhan Ampuni Kami Kalau Kami Menjadikan Engkau Yang Kedua Ketiga Bahkan Terakhir Dari Setiap Prioritas Kami Bapak Dan Biarlah Mulai Hari Ini Kami Menjadikan Engkau Menjadi Prioritas Pertama Kami Hanya Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Hanya Amen Tuhan Memberkati Saudara Dan Terus Ingat Bahwa Tuhan Ada Bersama Sama Dengan Saudara Tuhan Tidak Meninggalkan Saudara Stay Safe God Bless You